Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menceritakan Tentang pahlawan yang berasal dari Yogyakarta Yang bernama Ije Kasimo Atau Ignatus Joseph Kasimo Hendrawah Yono Adalah salah Seorang pelopor Kemerdekaan Indonesia Ia juga merupakan salah satu seorang Pendiri Partai Katolik Indonesia Selain itu Beberapa kali Ia menjabat sebagai menteri Setelah Indonesia Merdeka Ia juga lah yang memberit Telatan bahwa berpolitik Itu pengorbanan Tanpa pamri Kelahiran 10 April 1900 India Belanda meninggal 1 Agustus 1986 Indonesia Jabatan sebelumnya Menteri Perdagangan Republik Indonesia 1955 1955 Sampai 1956 Partai Partai Katolik Pendidikan Katolike Kewil School Kebangsaan Indonesia Kasim 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 Hendrawah Yono 10 April 1900 Yogyakarta Hindia Belanda Ije Kasim Pernah menjabat Menteri Perdagangan Indonesia Ke-5 Masa jabatan 4 Agustus 1948 Sampai 21 Januari 19 Dari Bumi Putra Gading Kasim Masuk sekolah Dimuntilan Yang Ditirikan oleh Ropo Van Lits Kasim Saat Itu Tinggal di Asramat Dan dia Kemudian tertarik Untuk belajar Agama Katolik Dan pada Hari Raya Pasca Bulan April 1913 Pada usianya Yang ke-13 Kasim Dibaptis Secara Katolik Dan mendapatkan Nama Baptis Ignatius Joseph Setelah dewasa Ia menjadi guru pertanian Sekaligus Mengajarkan Mengajarkan Agama Di Tegal Dan Surakarta Kasimo Hendrawah Yono Adalah Salah satu Pendiri Partai Katolik 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 Jawi Yang lalu Berubah Nama Menjadi Perkumpulan Politik Katolik Di Jawa Dan Lalu Menjadi Partai Politik Katolik Indonesia BPKI Yang Kelak Pada Tahun 1949 149 Kasimo Akan Menjadi Ketua Umumnya Volskrat Sebagai Anggota PPKI Kasimo Dangkat Menjadi Anggota Volskrat Pada Periode Tahun 1930 Sampai 1942 Ia Takut Mendat Pendahulu Sejafruddin Pawir Negara Paling Pendahulu Jafruddin Pawir Negara Pengganti Jandono Manu IJ Kasimo Pernah Menjadi Penjabat Menteri Pertanian Indonesia Ke-6 Masa Jabatan Masa Jabatan 4 Agustus 1948 Sampai 21 Januari 1950 Presiden Swekarno Pendahulu Jafruddin Prawi Negara Pengganti Sajarwo Kasimo Hendrawayono Dilahirkan Di Yogyakarta Ia adalah Anak Kedua Dari Sebelas Persaudara Orang Tuanya Adalah Dalik Tanrono Sentika Seorang Prajurit Keratan Yogyakarta Dan Seorang Toko Yang Memperjuangkan H-H Anak Jajahan Maka Sejak Kecil IJ Kasimo Didikan Sesuai Dengan Tradisi Keraton Dengan Demikian Ia merasa Dan Paham Benar Dengan Cara Hidup Keraton Yang Semuanya Berpusat Pada Sultan Ketika Kakaknya Tertuanya Dipersiapkan Menggantikan Ayahnya Maka Kasimo Menggantikan Posisi Kakaknya Dan Sekaligus Bertanggung Jawab Sebagai Anak Laki-laki Tertua Ia Harus Berkerja Keras Membantu Ibunya Mengurus Rumah Tangga Setelah Lulus Dari Pada Masanya Kemerdekaan Awal BPKI Yang Dilarang Oleh Jepang Dihudupkan Kembali Atas Jagasan Kasimo Dan Berubah Nama Menjadi Partai Katolik Republik Indonesia Pada Periode Tahun 1947 Sampai 1949 Ia Duduk Sebagai Menteri Muda Kemakmuran Dalam Kabinet Amir Carif Udin Menteri Persidangan Makanan Makanan Dalam Kabinet Peralihan Atau Kabinet Santo Tir Tobroco Ia Juga Menjabat Sebagai Menteri Kasimo Pernah Menjadi Anggota Delegasi Perundingan Republik Indonesia Pada Masanya Agresi Militer Ia Bersama Menteri Lain Yang Tidak Dikurung Belanda Berkelia Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur Laku Ketika Bisa Kembali Ke Yogyakarta Ia Memprakasai Kerja Sama Seluruh Partai Katolik Indonesia Untuk Bersatu Menjadi Partai Katolik Pada Masanya Republik Indonesia Serikat Kasimo Duduk Sebagai Wakil Republik Indonesia Dan Kemudian Setelah RIS Dilebur Sebagai Anggota DPR Dalam Kabinet Burudin Rahab Yang Menjabat Sebagai Menteri Pertagangan Kasimo Juga Ikut Berjuang Merebut